Kuda putih menghimbau angin barat, jilip 12. Beberapa hari kemudian selesai sudah orang-orang kazah mengangkuti harta karun dan mereka pulantas berangkat pulang. Mereka lalu menyebelih kerbau dan kambing untuk mengadakan pesta besar. Pada waktu itu salju sudah melumer, maka mereka bisa menyalakan api unggung di padang rumput. Mereka gembira luar biasa, terutama para muda-mudi. Hanya Aman yang berdiam seorang diri. Aman, kata si ketua yang menghampirinya, sekarang kau sebatang kera, lebih baik kau menikah dengan supu. Apa? Supu kata Aman sengit. Dia sudah membunuh ayahku. Mana bisa aku menikah dengannya? Memang benar dia sudah membunuh ayahmu, akan tetapi kemudian dia sudah menolong kau dan kita semua, kata si ketua membujuk. Kejadian itu telah menjadi kehendak Allah junjungan kita. Sekarang permusuhan itu hendaknya dibikin habis. Jadi menurut bapak kejadian itu adalah kehendak junjungan kita. Tanya Aman. Benar. Bapak. Sesungguhnya aku menyukai supu, tetapi, tetapi dia telah membunuh ayahku. Aku jadi, aku selalu penasaran terhadapnya. Kalau peristiwa itu adalah benar kehendak junjungan kita, jika aku memang mesti menikah dengan supu, itu baru bisa terjadi setelah diadakan satu pertandingan besar dan tidak ada orang lain yang dapat mengalahkannya. Ketua itu tertawa bergelak. Jadi engkau menghendaki diadakan satu pertandingan besar untuk melihat siapa yang paling kosan. Untuk itu aku hendak bersembahyang dulu kepada Allah yang maha kuasa, kata Aman. Kalau junjungan kita dapat mengampuni dia maka dia bakal menjadi si pemenang. Kalau tidak, maka dia pasti bakal kena dikalahkan dan dengan demikian aku tidak bisa menikah dengannya. Bagus si ketua memuji. Kau percaya kepada junjungan kita, itu bagus sekali. Dengan demikian junjungan kita pasti akan memilihkan seorang suami jempolan untukmu. Saat itu orang-orang sebangsanya sedang berkumpul. Ketua ini lantas bangkit menghadap mereka, kemudian bertepuk tangan tiga kali. Dengan serempak semua orang segera diam. Mereka mengawasi dan mendengarkan. Sejenak ketua itu mengawasi semua orang, lalu berkata, kita sudah mendapatkan istana rahasia, kita juga berhasil mendapatkan harta besar dan sudah mebekuk musuh-musuh kita. Dalam hal ini orang yang paling berjasa ada lima orang. Pertama-tama saudara Lisi orang Han, sayang dia tidak ada di sini. Yang kedua adalah suruke dan cerku. Sayang sekali mereka berdua telah menutup metu di dalam istana. Yang dua lagi adalah supu dan aman. Jasa supu sangat besar, sayang dia telah membunuh cerku sehingga jasanya itu mesti dipakai untuk menebus dosanya. Oleh karena itu sekarang tinggal aman satu orang. Bagaimana kita harus menghargai jasa aman ini? Biarlah dia mendapat mutiara dua kali lipat terdengar seseorang mengusulkan. Tambahkan bagiannya dengan 20 ekor kerbau serta 100 ekor kambing kata yang lainnya. Bolehlah kita memberi dia tambahan 50 pikul bulu kambing seorang yang lainnya memberi pikiran pula. Si ketua menggoyang-goyangkan tangan sambil tertawa riang. Tidak, itu tidak tepat katanya. Aman tidak menghendaki kerbau dan kambing atau bulu kambing. Dia juga telah mempunyai banyak mutiara. Jadi dia butuh apa? Dia masih belum menikah, maka kita harus mencarikan dia seorang suami. Semua orang girang sekali, semuanya segera bersorak. Akur. Akur seru mereka. Mari kita mencarikan suami yang jempolan untuk aman. Hati supu berdebaran. Semenjak mereka pulang, aman tidak pernah bicara padanya. Dia telah bertanya kepadanya, tetapi gadis itu tidak mau menyaut. Setiap kali dia mendekati maka aman lantas menyingkir. Sekarang ada usul dari si ketua ini. Bagaimana akhirnya? Siapakah yang akan dipilih si ketua? Atau, siapakah yang akan dipilih oleh aman sendiri? Mungkinkah sang sejar? Siapakah yang bakal menjadi suami yang terbaik bagi aman kata si ketua? Kita adalah bangsa kazakh. Semua lelaki dari bangsa kita sangat baik sebagai penggembala, sebagai pemburu, sebagai penunggang kuda, juga sebagai orang kosen. Tapi siapakah yang paling diberkai junjungan kita? Sepatutnya pemuda paling kosen yang mesti mendapatkan istri paling cantik. Benar. Benar seru banyak orang. Sudah semestinya kalau pemuda kita yang paling gagah menikah dengan pemudi kita yang paling cantik. Semua mati segera dialihkan kepada supu dan sang sejar, namun ada juga yang menoleh kepada beberapa pemuda lainnya. Dengan wajah merah aman juga memandang kepada setiap anak muda. Setiap pandang matanya beradu dengan seorang pemuda, hati pemuda itu langsung berdenyutan, otaknya bekerja dan berkata di dalam hatinya, Siapa dapat menjadi suami nona yang begini cantik maka dia sungguh beruntung. Akan tetapi aman tidak memandang supu. Dia menyingkir dari pandang mati si pemuda. Karena itulah sekarang aku ingin mengadakan pertandingan untuk memilih pasangan bagi aman, berkata pula si ketua kemudian. Untuk itu setiap peserta harus turut ambil bagian di dalam empat macam pertandingan. Tiga yang pertama adalah pacuhan kuda, adu panah dan rebutan kambing. Untuk merebut lima ekor kambing, para peserta pertandingan harus tinggal lima orang. Inilah calon-calon terakhir yang akan mengadu tenaga dan kepandaian satu dengan lain. Siapa yang menang dialah orang yang paling kosen. Dan dialah yang akan mendapatkan nona kita yang tercantik sambung orang banyak. Si ketua mengangguk. Dia berkata pula, sekarang sudah jauh malam. Siapa yang sudah punya istri, siapa yang sudah punya kekasih, boleh terus bersenang-senang. Siapa yang hendak ikut pertandingan sebaiknya pergilah masuk untuk tidur beristirahat agar siap sedia menghadapi pertandingan. Kita akan mulai besok pagi. Nanti kita lihat bersama, siapakah yang dipilih oleh junjungan kita. Bangsa kazakh beragama Islam, maka itu mereka percaya mati dan hidup mereka berada di tangan Tuhan yang maha kuasa, junjungan mereka. Keesokan paginya di padang rumput sudah berkumpul seratus lebih pemuda. Semuanya membawa kudanya masing-masing yang merupakan kuda pilihan. Cuma supu yang duduk dengan hati masgul. Dia berkata dalam hatinya, aman membenci aku, percuma saja aku mengalahkan orang, dia tidak bakal menikah denganku. Tak lama kemudian terdengarlah suara terompet. Semua anak muda lantas berdiri berbaris dengan menuntun kuda mereka. Supu tetap duduk saja. Dia merasa ragu-ragu. Mendadak kupinya mendengar teguran, mengapa kau tidak ikut bertanding? Supu terperanjat. Itulah suara aman. Dia cepat menoleh dan masih menduga bahwa nona itu berbicara dengan orang lain. Namun di situ hanya ada dia sendiri. Dia lantas melihat metu aman ditujukan tajam kepadanya. Mendadak supu menjadi girang bukan main. Oh, aman, kiranya kau dapat memaafkan aku katanya. Nona itu menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, sahutnya. Dia berhenti sejenak, lalu bertanya, kau, kenapa kau tidak ikut bertanding? Supu tidak menyahut, melainkan berjingkrak bangun lantas menuntun kudanya dan pergi berbaris. Segera terdengar pula suara terompet. Sesudah terompet berbunyi tiga kali, maka seratus lebih penunggang kuda itu segera mulai membalap. Mereka kabur dari barat menuju timur. Metu aman tak pernah berpisah dari kuda bulu dawuk milik supu. Setindak demi setindak kuda itu melewati yang lawan-lawannya. Setelah sampai di batas ujung timur, semua kuda lalu berputar dan dilarikan kembali ke barat. Ketika akhirnya tiba di barat, yaitu pada batas yang penghabisan, ternyata kuda supu menempati urutan yang kedelapan. Kuda nomor satu yang berbulu putih ditunggangi oleh orang yang mengenakan topeng dari sapu tangan sehingga hanya nampak sepasang matanya yang bercahaya. Si ketua segera mengumumkan bahwa yang boleh terus bertanding adalah yang kudanya menempati kedudukan sampai nomor lima puluh. Sekarang peserta mulai bertanding adu panah. Untuk itu di tengah-tengah padang rumput ditancapkan papan sebagai tameng atau sasaran. Sambil menunggang kuda, para peserta memanah bergantian. Setiap kali sasaran terkena tepat, semua penonton lantas bertepuk tangan sambil bersorak-sorai. Setelah dilakukan penghitungan, dalam sepuluh kali memanah ternyata supu hanya dapat mengenai delapan kali. Yang bisa memanah sepuluh kali tanpa lolos adalah si penunggang kuda bertopeng. Eh haha, siapakah dia demikian orang saling bertanya. Kudanya berlari paling kencang, ilmu panahnya pun paling mahir. Si ketua lantas saja mengumumkan bahwa siapa yang dalam sepuluh kali memanah dapat mengenai sasaran paling sedikit enam kali, maka dia boleh turut dalam pertandingan yang ketiga. Acaranya adalah rebutan kambing. Dari lima puluh calon ternyata hanya ada tiga puluh yang berhak bertanding lebih jauh. Rebutan kambing adalah olahraga yang paling digemari bangsa Kazak. Pertandingan ini dilakukan dengan Kara melepaskan seekor kambing di tengah kalangan, kemudian sambil menunggang kuda para peserta akan berusaha merebut kambing itu. Siapa yang akhirnya mendapatkannya, dialah yang menang dan berhak memiliki kambing itu. Selain itu dia juga diakui sebagai orang kosin. Untuk ini orang mesti pandai menunggang kuda, bermata celi, bertenaga besar dan gesit, karena dalam perebutan itu dia harus menghadapi puluhan lawan. Sekali ini digunakan lima ekor kambing, maka tampaknya perlombaan akan menjadi lebih ramai. Tentu saja yang diperebutkan bukan kambing lagi, melainkan aman. Oleh karena itu perasaan setiap peserta menjadi tegang luar biasa. Apalagi setiap sanak keluarga atau kawan si pemuda akan bersorak-sorai mendukung anak atau sanaknya itu. Maka ramailah padang rumput itu dengan gemuruh sorak-sorai. Walaupun sudah ada yang mendapatkannya, tetapi kambing itu masih bisa dirampas oleh peserta lain. Maka siapapun yang berhasil, dia mesti cepat-cepat kabur sambil membawa kambing itu dan naik ke atas bukit yang menjadi tempat terakhir di mana orang tidak dapat merampasnya lebih jauh. Kemudian ternyata bahwa di antara lima calon yang berhasil itu ada supu, ada sang sezer dan ada si penunggang kuda bertopeng itu. Sampai di sini perlombaan memasuki acara terakhir, yaitu mengadu kepandayan bertelahi. Setelah diundi sang sezer mendapat lawan seorang pemuda yang dijuluki si banteng gede. Lawan sukpu adalah seorang pemuda tinggi sekali dan kurus sehingga biasanya dia harus berjalan dengan punggung melengkung agar tidak terlalu menyolok bila berjalan beramai-ramai. Dia biasa dipanggil si unta. Meskipun lawannya adalah satu banteng namun sang sezer sangat gesit dan cerdik. Belum lama pertandingan berlangsung, dengan satu gaotan kaki dia berhasil membuat lawannya roboh lalu ditindih hingga lawan itu tidak berdaya. Sebaliknya supu sukar menjatuhkan si unta. Beberapa kali pemuda tinggi kurus ini dapat meronta kemudian bangun kembali sehingga dia mendapat sorak-sorai yang sangat ramai. Tadinya orang menyangka supu yang bakal menang, tetapi kemudian menduga bahwa si unta yang ulet inilah yang bakal unggul. Supu bermandikan peluh, kecekatan kaki dan tangannya sudah berkurang, napasnya pun mulai memburu. Sebaliknya lawannya terlihat lebih segar, tapi dia pun tidak dapat merebut kemenangan. Maka mereka jadi bertarung seru sekali. Saking letihnya kemudian supu kena dibanting jatuh, terus tubuhnya ditindih. Supu segera memberontak, namun sia-sia saja. Para penonton lantas berkawok-kawok, si unta menang. Si unta menang. Supu gelisah bukan main. Tiba-tiba sinar matanya beradu dengan sinar matu seorang lain. Itulah sinar matu yang gelisah, yang seperti sangat memperhatikan dirinya. Mendadak dia mendapat tenaga baru. Ketika berontak dia berhasil menggulingkan si unta sehingga sekarang dialah yang berbalik menindih lawannya. Dengan tangan kirinya supu menekuk tangan kanan si unta, lantas leher lawan itu ditekannya. Maka habislah tenaga si jangkung kurus itu. Di antara sorakan yang riuh sekali, supu dinyatakan menang. Dia bangkit berdiri dengan napas memburu. Ketika itu pula sang sezer berkata padanya, Supu, kau beristirahatlah. Aku akan melayani saudara ini dulu. Dia berbicara tanpa memberi waktu kepada supu untuk beristirahat dulu. Selesai berkata dia langsung menghampiri si calon nomor lima yang belum ada tandingannya. Dia berkata dengan lantangnya, Saudara, mari aku melayani kau bertanding. Sekarang tentu kau bisa melepaskan topengmu. Apakah tidak bisa kalau tanpa dilepaskan jawab si lawan? Begitu mendengar suara orang itu, hati supu segera tercekat. Semenjak tadi dia menduga bahwa si pemuda adalah orang yang menyebut dirinya lipek, mah sekarang dia mendapat kepastian. Tetapi karena itu dia menjadi berpikir, Sudah jelas sang sezer dan aku bukanlah tandingannya. Dia selalu berada di antara kita, kiranya dia pun mengarah pada aman. Pemuda itu memang libur siu. Sang sezer tertawa dan berkata, Untukku sendiri tidak ada halangannya jika aku tidak bisa melihat wajahmu. Tetapi kita tinggal bertiga kalau aku dan supu kalah, Mungkinkah Haman menikah dengan suami yang tidak ada mukanya? Baiklah, jawab bun siu yang lantas menarik sapu tangannya. Lipek ma sang sezer berseru kaget. Para penonton pun menjadi haran. Lipek ma. Li pelana mereka berteriak-teriak. Dia adalah orang hon? Tidak. Gadis cantik kita tidak dapat menikah dengan orang hon. Ada lagi yang berteriak-teriak. Yang hebat adalah yang berteriak, Orang hon adalah kaum penjahat. Orang hon sudah merampok dan membunuhi orang-orang bangsa kita. Mereka adalah korban-korban keganasan rombongan Hok Goan Leong. Orang gagah sili ini bukan orang jahat. Ada juga yang mengeluarkan suara lain. Dialah yang menolong kita di istana rahasia. Dialah penolong bangsa kita. Dialah lain dengan orang-orang hon yang jahat. Maka ramailah suara-suara yang bertentangan itu. Baiklah kita mendengarkan keputusan dari ketua kita. Akhirnya ada yang berteriak. Si ketua segera bangkit. Dia bertepuk tangan tiga kali. Saudara-saudara, harap tenang. Dia berkata nyaring. Saudara Li ini bukan orang jahat. Tanpa dia tentu kita semua sudah habis terbinasa di dalam istana rahasia. Memang benar dialah penolong kita. Lagi pula harus diketahui bahwa di antara orang hon juga ada banyak yang baik. Dan saudara Li termasuk salah satu orang baik itu dia berhenti sejenak. Lalu meneruskan, sekarang mari kita bicara tentang pertandingan ini. Ini adalah pertandingan untuk menentukan jodohnya aman. Dalam hal ini kita mengharap petunjuk ke Allah junjungan kita. Kita ingin mendapat tahu apakah Tuhan berkenan memberi ampun atau tidak kepada supu. Jika supu diberkai tentulah dia yang menang dan dia akan menikah dengan aman. Kita adalah penganut-penganut dari agama Islam. Kita tidak dapat menikah dengan orang dari agama lain. Mendengar itu Li Bun Siu campur bicara. Di antara orang hon juga ada yang memeluk agama Islam, katanya. Aku berminat untuk memuja Tuhan junjungan kalian. Ketua itu menjadi serba salah. Sekarang tak ada alasan untuk menolak Bun Siu. Lagi pula sebagai seorang budiman dia tetap bersyukur dan berterima kasih kepada pemuda ini. Bun Siu bukan hanya menolong dia, tetapi semua bangsanya. Tetapi di lain pihak hati kecilnya juga terpengaruh. Dia tidak akan merasa puas kalau gadis bangsanya yang paling cantik dinikahkan dengan orang Han. Rasa kebangsaannya sangat keberatan. Soal ini sangat sulit, aku tidak bisa memutuskan sendiri. Akhirnya dia berkata. Di dalam hal ini kita harus menanyakan pendapat Hapulam, tertua kita yang paling terpelajar. Hapulam adalah orang tua suku bangsa Tiyahyan yang paling paham tentang kitab suci. Si ketua lantas menghampiri ahli kitab itu yang berada di antara mereka. Hapulam, katanya, apakah bangsa kita pernah mengalami peristiwa semacam ini? Aku harap Kasuka memberikan keterangan yang jelas. Ditanya begitu, Hapulam lantas menundukan kepala. Dia berpikir keras. Ilmuku sangat rendah, apapun aku tidak mengerti, sahutnya selang sesaat. Jikalau Hapulam yang terpelajar masih menyebutkan tidak tahu apa-apa, maka orang lain pasti lebih tidak tahu apa-apa lagi kata si ketua. Karena didesak begitu akhirnya Hapulam berkata juga, Quran Surah 49, Surat Al-Hujurat, Ayat 13 mengajarkan, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Berbagai bangsa dan agama di dunia ini semuanya adalah ciptaan Allah, maka Allah juga bersabda bahwa yang paling baik ialah paling mulia. Lagi pula ada ajaran yang menganjurkan agar kita mencintai tetangga kita dekat dan jauh, juga kawan kita, dan melayani baik-baik tetamu kita. Orang Han adalah tetangga kita yang jauh. Asal mereka tidak mengganggu kita maka kita harus mencintai dan melayaninya. Kau benar, kata si ketua. Tetapi dapatkah anak perempuan kita dinikahi orang Han? Hapulam menarik nafas, lalu berkata, Surah 2, Surat Al-Baqarah, Ayat 221 menyatakan, Janganlah kamu menikahi wanita yang memuja boneka sebelum mereka mempercayai agama kita. Janganlah kamu menikahkan anak perempuanmu kepada pria yang memuja boneka sebelum pria itu mempercayai agama kita. Surah 4, Suratan Nisa, Ayat 23 juga melarang menikah dengan wanita yang memiliki suami atau merupakan sanak langsung. Selain itu semua diperbolehkan, bahkan para bujang dan budak pun boleh dinikahi. Maka mengapa dia tidak dapat menikah dengan orang Han? Selama Hapulam berkhutbah itu, semua orang berdiri mendengarkan dengan tenang dan penuh perhatian, maka mereka jadi mengerti dengan baik sekali. Karena itu mereka lantas berkata, Petunjuk Alto tidak bisa salah lagi. Bahkan ada pula yang memuji Hapunun dengan berkat. Jika ada hal apapun yang tidak kita mengerti, kita boleh pergi menanyakan kepada Hapulam. Dia pasti dapat menjelaskan dengan baik. Baiklah kata si ketua. Kurang menyatakan demikian, Maka orang Han yang berhati baik adalah saudara baik dari kita bangsa Kazak. Saudara Li hendak menikah dengan aman dan junjungan kita telah mengizinkannya, karena itu sekarang kalian boleh mulai. Semenjak kecil Li Bun Siu tidak dapat melupakan Supu. Rintangannya adalah ayah Supu yang membuat hubungan mereka menjadi renggang karena ayah Supu membenci orang-orang Han. Sekarang dia maju untuk memperebutkan aman. Dia sengaja berdandan sebagai pemuda untuk membuat bangsa ini percaya bahwa orang Han juga ada yang baik. Dengan begitu maka dengan sendirinya dia dapat memberi penjelasan kepada Supu mengenai kekeliruan pandangan ayah pemuda itu. Adapun, tentang pertandingan ini dia mempunyai maksud tersendiri, meski di muka umum nampaknya dia menyela di antara Supu dan Sang Szer untuk merebut aman. Sang Szer tahu kelihayaan Li Bun Siu di dalam hal menggunakan senjata tajam. Dia pernah melihat bagaimana nona itu menempur kawanan berandal. Maka dia merasa sanksi untuk mengeluarkan senjata. Sebaliknya dia mempercayai benar ilmu bulat atau peluk banting bangsanya. Maka itu dia memilih ilmu kepandayanya ini. Dia segera memasang kuda-kudanya. Saudara Li, silakan maju dia menantang. Baik sahut Bun Siu yang segera menyingkap ujung bajunya yang panjang lalu diselipkan pada pinggangnya. Sesudah itu dia bertindak kegelanggang, kemudian berdiri di hadapan penantangnya. Sekarang kedua pihak sudah siap sedia. Sang Szer lantas membuka kedua tangannya, sambil mementang tangan dia segera maju untuk menubruk. Tetapi tiba-tiba saja Bun Siu berseru kaget, lalu berlari ke arah kiri di mana ada pepohonan lebat. Dia seperti melihat sesuatu yang lantas dikejarnya. Semua orang menjadi heran, terutama Sang Szer. Semua orang tidak mengerti, mengapa di saat seperti itu si pemuda hang lari kabur sehingga ada yang menduga-duga mungkin diajari terhadap si pemuda kazakh. Sang Szer berdiri sekian lama, kemudian dia berkata kepada Supu, Supu, Saudara Li telah pergi, karena itu marilah kita berdua saja yang bertempur. Supu menerima baik tantangan itu, meskipun sebetulnya dia masih merasa heran melihat tindakan Bun Siu tadi. Ya, marilah dia menjawab, bahkan dia segera maju. Maka tanpa membuang waktu lagi keduanya lantas bergulat. Dua orang muda ini adalah tandingan yang setimpal. Semenjak masih kecil mereka sering berkelahi dengan hasil menang dan kalah bergantian. Tetapi sekarang, dalam usia dewasa mereka harus mencari keputusan. Maka dapat dimengerti kalau mereka berkelahi dengan sungguh-sungguh. Sedari berumur 15 tahun Sang Szer sudah menaruh hati kepada aman. Akan tetapi pergaulan aman dengan Supu demikian rapatnya sehingga dia menjadi tidak bisa menyela di antara mereka. Dia hanya dapat menekan perasaannya sendiri. Sampai sekarang dia masih tidak berani mendekati aman, walaupun Supu sudah menjadi musuh aman dan sudah dihukum buang karena tuduhan sudah membunuh cerku. Baru pada menit ini harapannya timbul. Bukankah aman sendiri yang menghendaki pertarungan ini dilakukan secara terbuka di mana siapapun boleh ikut serta? Dengan begini nanti akan terlihat kesudahannya, apakah Allah mengampuni Supu atau tidak? Memang selama ini Supu lebih hunggul sedikit daripada Sang Szer. Tapi sesudah tadi harus membanting tulang melayani si unta, kini Supu masih dipengaruhi keletihannya. Karena itu segera tampak bahwa Sang Szer menang di atas angin. Lagi pula Supu masih memikirkan Li Bunsyu yang pergi tanpa sebab. Sebenarnya Bunsyu kabur karena matanya mendadak melihat satu orang yang berkelebat di dalam rimba. Walaupun orang ini berkelebat cepat bagaikan bayangan, tetapi dia masih bisa mengenali potongan tubuh Tan Tatian. Maka tanpa pikir panjang lagi Bunsyu cepat berlari menguber. Lagi pula bagi dia pertandingan itu tidak ada artinya. Taruh kata dia menang, tetapi dia toh tidak bisa menikah dengan aman. Di samping itu Tatian adalah musuh besarnya. Setibanya di dalam rimba Bunsyu segera mencari penjahat itu, akan tetapi Tatian sudah lenyap tanpa diketahui kemana larinya. Sia-sia belaka dia mencarinya. Tak lama kemudian Bunsyu mendengar suara kuda yang dilarikan ke arah barat daya. Dia lantas menduga kepada musuh itu. Karena sedang tergesa-gesa dia tidak sempat kembali kepada kuda putihnya, melainkan terus mengejar dengan menunggang seekor kuda yang sedang makan rumput di dekatnya. Sesudah kudanya berlari beberapa kali, tibalah Bunsyu digurun pasir. Dia mendaki tanjakan pasir yang bentuknya seperti bukit, lalu memandang sekelilingnya. Di sini dia bisa melihat sekitarnya dengan leluasa, tidak seperti tadi ketika berada di padang rumput. Dari atas bukit itu Bunsyu memandang ke arah barat daya. Jauh di depan tampak seekor kuda sedang berdiri dam dan di samping binatang itu tampak pula sesosok tubuh manusia yang rebah tak berkutik. Dia menduga itulah tubuh Tantathian. Bunsyu segera mengeperak kudanya agar berlari kencang ke arah itu. Tak lama kemudian sampailah dia di tempat kuda dan tubuh yang rebah menggeletak itu. Dia khawatir orang itu hanya berpura-pura mati, karena itu sebelum menghampiri terlebih dulu dia menggunakan bandringnya untuk menotok jalan darah Tiong Teng orang itu. Setelah mendapat kenyataan bahwa orang itu terus berdiam saja, suatu bukti bahwa dia benar-benar telah mati, barulah dia datang menghampiri. Ternyata orang itu benar-benar tan Tathian adanya. Heran pikirnya. Tathian tewas dengan mulut mengeluarkan darah, suatu tanda bahwa dia sudah terluka di dalam. Dia telah putus jiwa, akan tetapi tubuhnya masih hangat. Jadi dia mati belum lama. Bun Siu menggelebdah tubuhnya, maka terlihat kulit dadanya bertanda matang biru sebesar telapak tangan dan ada tujuh atau delapan tulang iganya yang patah. Entah siapa yang menghajar dia, pikir Nona ini. Tetapi penyerang itu benar-benar lihai. Karena itu Bun Siu lantas melihat ke sekitarnya. Dia masih sempat melihat satu titik hitam di kejauhan. Itulah satu penunggang kuda yang kudanya dilarikan dengan kencang. Bun Siu langsung mencurigai penunggang kuda itu, sebab kantung gembolan dan saku Tathian sudah dirobek dengan pisau dan peta rahasia itu tidak ada pada tubuhnya. Istana rahasia sudah ditemukan, apa perlunya orang itu dengan peta tersebut? Sambil berpikir Bun Siu berdiri diam sekian lama di samping tubuh musuhnya itu. Hatinya terasa lega juga walaupun musuh besar ini dibinasakan orang lain. Kemudian dia menaiki kudanya dan kembali kepada orang-orang Kazak. Begitu tiba di perkampungan orang-orang Kazak, ketika itu pula dia mendengar gemuruh ramai, Sang Sezer menang. Sang Sezer menang. Bun Siu terperanjat. Pikirnya, kalau Sang Sezer menikah dengan aman dan aku memberitahu Supu bahwa akulah kawannya semenjak masih kecil, apa yang akan terjadi? Setelah berpikir demikian dia menjadi helikat sendiri. Tetapi dia berjalan terus dan mendekati rombongan orang-orang Kazak.